hai hai saya rpstudio tutorial disini hari ini kita bakalan ngomongin BCA mobile ya gimana cara mengaktifkan BCA keyboardnya pada HP Android ini berlaku untuk semua HP dan juga sebuah tipe guys asalkan udah mendukung versi BCA mobile terbaru ke hal pertama kamu harus lakukan di sini adalah masuk ke alaman ini nah disini kamu pilih BCA keyboard lalu pilih keyboard di sini nanti bakalan muncul semua keyboard yang terinstall atau open ketik yang terinstall di HP kalian misalkan kalau di sini aku cuman ada BCA sama keyboard Samsung sebenarnya jenius juga ada cuman belum diaktifasi aja karena jenius lambat ya kayak disini karena ada dua kita pilih yang BCA aja mungkin kalau HP kalian Oppo atau yang lain tuh bakalan muncul juga keyboard Google misalnya nah oke ini udah berhasil yang berhasil mengganti menjadi BCA keyboard siap digunakan untuk cara mengetesnya itu kamu bisa melakukan dimana aja bebas ya misalkan di halaman pencarian kayak gini juga bisa guys jadi nggak harus dalam pengetikan chat atau lainnya nah seperti ini adalah logonya dan muncul BCA keyboard kayak gini tinggal masukin kode akses maka otomatis udah bisa login seperti biasa jadi akun BCA nya oke mungkin segeri dulu aja video kita kali ini semoga bisa dimengerti ya like kalau suka diselah kalau gua suka Tihalkan jam dikomentar jika masih ada abad tanyaan oke 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 Terima kasih telah menonton!